Pemirsa sempat mangkir dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi dengan menjual aset tanah negara. Pihak Kejaksaan Negeri Muarujambi pada kami sore terpaksa menangkap tersangka Soeharto, yang merupakan mantan Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muarujambi. Soeharto, mantan Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muarujambi, terpaksa harus ditangkap tim penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan Negeri Muarujambi pada kami sore. Soeharto diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menjual tanah negara dengan dali biaya pengganti tanah garapan yang kini telah menjadi aset sumber agung Kabupaten Muarujambi. Lahan yang telah dijual kepada warga desa tersebut dulunya merupakan tanah negara yang diperuntukkan untuk program transmigrasi di wilayah Kabupaten Muarujambi sekitar tahun 1990 lalu. Seiring perkembangan wilayah tersebut, tanah negara yang menjadi aset desa sumber agung secara diam-diam dijual dan diganti rugikan kepada warga setempat oleh tersangka saat dirinya menjabat sebagai Kepala Desa. Atas perbuatan tersangka tersebut diduga pemerintah desa setempat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pada hari ini, Kejaksaan Negeri Muarujambi, yaitu tim penyidik tingkat pidana korupsi telah melakukan pemerintahan terhadap tersangka atas nama S yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Desa di Sungai Gelam terkait dengan adanya dugaan tingkat pidana korupsi tentang mafian tanah. Sehingga pada hari ini, tim penyidik melakukan langkah-langkah yaitu melakukan pemerintahan terhadap tersangka yang dikenakan pasal 12 huruf E, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 dalam pemerintahan korupsi. Sehingga untuk mempermudah langkah-langkah berikutnya, baik untuk penyidikan maupun penumpukan, pada hari ini terhadap tersangka S dilakukan langkah untuk dilakukan penahanan. Untuk memudahkan kelanjutan pemeriksaan dan penyelidikan atas kasus ini, tim penyidik langsung melakukan penahanan dan dititipkan di rumah tahanan Polres Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan